Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian dimanapun ada berada pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video yang cukup menarik sekali dan juga sangat luar biasa dari Kiai Ubaidillah Ahmad Tama Menunci jadi saya temukan video ini dengan sebuah judul yang saya kira cenderung menjadi apa namanya suatu hal yang cukup perlu untuk kita simak sukses Kiai Yahya Khalil Setakub dan Kiai Imardim membendung doktrin imamah dari bahasa ataupun judul yang seperti ini insyaallah ini perlu untuk kita simak bersama dan juga kelanjutannya dan arogansi kenasapan haba tambah ke belakang ini tambah menarik tambah menarik dan bohon untuk teman-teman sekalian yang menyimak konten ini video ini dari Kiai Ubaidillah Ahmad Tama Menunci mohon ini dipahami mohon ini disimak sampai akhir ya biar tidak panjang lebar kita intro terlebih dahulu setelah itu kita simak narasi ungkapan apa yang telah disampaikan oleh beliau ya kita intro dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa asuhabihi wa zhriyadihi wa atsba'ihi wa mansara ala nahjihi ila yaubil qiyamah habishrahli fadri wa yassirli amri wa hlul upadatam min lisan yafkahu qawli amin amma ba'd nutfah nubuah nutfah nubuah ini bisa dibuktikan secara ilmiah dari perspektif genetika dari perspektif kebudayaan juga bisa di cek hampir pola berlaku orang tua dalam ruang kehidupan sosial itu akan sangat pengaruhi pola berlaku anak yang memang lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi orang tua yang dalam kehidupan sehari-harinya sering bersama anak ini karena faktor lingkungan berbeda lagi kalau anak itu sering dilepas dengan teman sebaya dalam lingkungan yang di luar di luar kontrol orang tua itu tentu akan ada pengaruh lingkungan yang menjadi ruang kebiasaan yang diikuti oleh seorang anak bersama teman-temannya tapi meskipun demikian ada yang lebih kuat dari karakter orang anak yang disitu merupakan transfer dari karakter orang tua yaitu kebiasaan dan kecenderungan orang tua itu juga berpengaruh meskipun tidak 100% karena kemungkinan anak ada keterpaksaan dengan lingkungannya yang baru ada kehendak yang ingin dicapai untuk lingkungan barunya dalam konteks keluarga kecilnya dari pasangannya atau dari kebutuhan anak-anaknya atau tuntutan wilayah kerja itu memungkinkan untuk mengurangi karakter bawaan yang dimiliki oleh seorang anak dari orang tua tapi suatu ketika ketika anak ini lepas dari semua hal yang saya sebutkan ini itu memungkinkan kemungkinan besar seorang anak itu untuk kembali kepada karakter bawaan orang tua ini kan yang sering kita sebut dengan core value nilai dasar yang sulit dirubah meskipun ada berbagai pengaruh dari faktor eksternal atau pengaruh dari luar yang komplek itu akhirnya seorang anak itu akan kembali pada kecenderungan pikiran pandangan kehendak orang tua meskipun disitu ada lapisan kebudayaan wilayah sosial orang tua ketika menjalani hidup bersama anak itu ini nanti yang akan mempengaruhi anak dalam bentuk petokal anak kembalinya anak pada sebuah kebudayaan orang tua ketika hidup bersama seorang anak di sebuah komunitas tertentu itu akan memanggil anak kembali ketika anak telah mencoba pergi jauh atau melepaskan diri dari kultur tersebut suatu ketika akan perengiang kembali yang membentuk memori anak yang suatu ketika menumbuhkan rasa kerinduan seorang anak itu terhadap kebudayaan yang membentuknya yang diproses melalui masalah-masalah tertentu itu akan muncul dalam keseluruhan emajinasi terhadap kultur yang membentuk terhadap pola pikir orang tua itu akan memanggil meskipun anak itu telah lepas dari dalam istilah saya itu ruangan yang membentuk anak itu hal yang sama terkait dengan nutfah nubuah seorang anak dari generasi orang tua yang itu akan terus mengalami keberlanjutan dalam secara panjang sampai pada generasi yang jauh yang itu satu sama lainnya akan saling mempengaruhi dengan insting dengan intuisi dengan kecenderungan kecenderungan itu tidak bisa dilepas ini yang kita lihat dari sisi akademik secara ilmiah ada yang di luar hal yang ilmiah dampaknya dirasakan meskipun dari sisi proses kita pahami secara metodologis tidak masuk dari sisi latar belakang kita pahami secara teoretis tidak masuk tapi dari sebuah realitas peristiwa ini akan terus berlanjut seperti sebuah sejarah yang mengulang sehingga kita betul-betul sedang dihadapkan pada sebuah pertunjukan sebuah fenomena yang digambarkan dalam Al-Quran watil kal ayamu nuda wiluha bainan nasi itu betul-betul kita saksikan demikian itu hari yang persilih berganti diantara manusia dan sifatnya itu mengulang sejarah manusia itu sejarah yang mengulang maka sulit kita memaksa memasukkan kelompok tertentu yang bukan dari basic core value-nya pada kelompok lain yang memiliki basic core value yang berbeda nilai-nilai dasar itu tidak bisa dibohomi pada setiap diri seseorang apakah itu dari latar belakang sosio historis sosial kebudayaannya maupun dari tipologi dan temperamental yang nampak dari gejala fisiknya maka kita tidak bisa memaksa orang Cina itu dengan sebuah penilian bahwa dia itu dari Arab kamu orang Arab misalnya saya katakan kamu dari Jawa itu sulit sulit ditutup-tutupi orang melihat saya tentu akan memahami wah ini khas Jawa ini karena pola pikirnya pola pikir Jawa orang tidak akan percaya kalau saya ngomong saya itu orang Eropa saya itu ngomong saya itu orang dari Nigeria dari Negro saya itu dari latar belakang kultur di luar Jawa itu orang itu tidak percaya orang melihat saya tentu wah ini Jawa orang Jawa anak anak turun cedak turun orang Jawa karena memang tidak bisa dibohoni baik susu historis seseorang maupun tipologi seseorang itu akan nampak apalagi kalau disitu sudah diidentifikasi dari sisi nama dari sisi marga malah lebih jelas lagi nama yang ada identitasnya asamarkan kemudian diganti dengan alhadromi itu tentu beda misalnya begitu itu beda meskipun dicantol-cantol oleh orang seseorang yang punya kepentingan tetap tidak bisa tetap tidak bisa itu nah sebenarnya ada hal yang menarik yang dikatakan oleh Ketua BPNO Kusyahaya tentang konflik nasab yang dimulai dari komunitas penipahalawi yang suka menampakkan arogansi kenasapannya ketika pidato nampak oh ucapan-ucapan yang disana betul-betul sudah mengarah pada kekerasan verbal kekerasan kata-kata dengan cacian dan lain sebagainya bahkan seorang Ketua BPNO mengatakan Indonesia dijajah oleh pemerintah Belanda tidak punya hutang sekarang dipimpin oleh orang yang notabene dari bagian dari bangsa ini sendiri malah punya hutang ini seolah-olah kan membandingkan antara penjajah dengan pemerintah Indonesia pemerintah kolonial dengan pemerintah Indonesia seolah-olah pemerintah kolonial itu lebih baik daripada pemerintah Indonesia ini kan sebenarnya menyakitkan sebagai masyarakat Jawa asli beribumi saya ini mendengarkan pidato begitu itu kan sebenarnya menyakitkan saya kira tidak hanya saya terus ketika orang Jawa mendengarkan ceramah yang seolah-olah hegemonik begitu itu kan tetap pada tersinggung itu namanya manusia makanya kemudian muncul beberapa kiai yang merepresentasikan masyarakat yang sedang terhegemoni dengan cara yang cerdas jadi kiai imat itu merepresentasikan masyarakat Jawa yang terhegemoni oleh komunitas Yaman dalam kutek ini tokoh-tokoh sentral haba yang ceramahnya sangat rasial dan hegemoni tapi kiai imat perlawanannya seperti itu perlawanan yang sah menurut saya membuat perlawanan dengan cara yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik bukan perlawanan yang membalas dengan framing atau kata-kata yang kasar kiai imat melakukan penelitian dari sisi yang sangat cerdas dengan melakukan riset asal-usul mereka karena yang memang sering dijadikan legitimasi ketika masyarakat untuk mengegemoni ini adalah sistem kenasapan berhadapan dengan kiai-kiai Jawa meskipun ada yang tersembunyi dibalik sosok kiai-kiai Jawa itu berkait dengan nasak-nasak mereka tapi ini ada orang yang dengan pulgar mengatakan sebagai justru Nabi tapi dengan pola dan berlaku yang tidak menyambilkan nilai-nilai ke Nabi sehingga kecurigaan itu semakin semakin besar terhadap sikap yang terus berkembang terus berlanjut dan semakin melakukan gerakan-gerakan yang masif namanya kutip ngericoki bangsa ini dan ngericoki masyarakat warga Nabi dan bergerak secara luasa tanpa tindakan-tindakan dari pemerintah karena penelitian yang cerdas bisa mengingatkan para habaib terbukti yang dulunya pada arogan sekarang mulai baik semuanya Alhamdulillah itu strategi cerdas secara ilmiah sementara para habaib tidak mau terus terang kalau mereka itu sebenarnya sedang lemes sedang sedih karena nasabnya terbungkan diketahui para habaib itu di depan muhibin masih kelihatan gagah tapi sebenarnya di balik muhibin mereka itu lemes karena hidup terbiasa dengan basis nasab cucu Nabi tiba-tiba keimat buat sebuah penemuan yang mencengangkan mengakitkan mencerabut rasa yang telah menjadi dasar hegemoni mereka di tengah masyarakat lokal dari sini Gus Yahya merespon respon Gus Yahya sebenarnya respon yang representasi keumatan tanpa membilas satu sama lainnya selam-selamanya Gus Yahya mengatakan kita percaya saja tentang nasab bertahun-tahun kita sudah merasakan barukahnya sampai di sini mungkin para habaib merasakan merasa dapat angin segar dan dibila oleh Gus Yahya tapi terusannya kan tidak dipahami habaib sehingga para habaib GR seolah-olah BPNO membila habaib padahal BPNO juga memberi ruang pada para kiai apa setelah Gus Yahya menyampaikan itu beliau melanjutkan kita percaya nutfah nubuah bahkan Gus Yahya menunjuk kiai jawa yang dipakai contoh kiai jawa kiai lokal yang dipakai contoh bukan membuat contoh dari para habaibu kan yang dipakai contoh kiai lokal yang intinya siapapun yang disitu punya semangat untuk mensyarkan nilai-nilai keutamaan nilai-nilai kenabian memberikan keberkahan pada lingkungannya dan masyarakat menikmati keilmuan dan keutamaan yang diajarkannya beliau dengan tegas dengan mengambil contoh kiai lokal lahu min kuresh dan semua yang memiliki nilai-nilai keutamaan seperti ini dan itu bertahan itu tidak terlepas dari nutfah nubuah pasti memiliki nutfah nubuah dan kalau saya pahami semua yang memiliki nutfah nubuah cipratan darah nabi itu akan membawa keberkahan kepada lingkungannya dan seluruh umat manusia luar biasa Gus Yahya di satu sisi mengapresiasi dan menjaga perasaan para hakaib di sisi lain ada contoh yang disebutkan oleh Gus Yahya justru contoh kiai lokal yang tidak boleh diremehkan karena punya keberkahan yang berlangsung setelah turun temurun kiai-kiai seperti ini sebenarnya juga memiliki darah-darah kuresh yang tidak boleh disepelekan kalau saya teruskan dengan bahasa saya para hakaibun sebenarnya tidak boleh menyepelekan kiai-kiai lokal karena semua tidak terlepas dari nutfah nubruwah syiar islam di seluruh dunia ini itu tidak terlepas dari sosok-sosok yang memiliki nutfah nubruwah sebagai sebuah syiar yang terus berlangsung nubruwah tembak Tuhan mimpak karena memang prinsip dasar yang menjadi kecenderungan orang tua itu akan terus mempengaruhi generasi-generasi berikutnya dan secara fisik juga tidak bisa dibohongi sistem tes DNA terdeteksi itu dari uji tes DNA dan ini luar biasa tapi yang tidak memahami sampai sejauh ini kan mengira bahwa kusyaya itu sebagai representasi PBNO mengakui nasab kakak dengan menghentikan riset tes kakak berhenti di situ padahal tidak berhenti di situ kusyaya sebenarnya juga ingin mengajak kepada para kakak membaca para kakak kakak ini itu juga sosok-sosok yang memiliki darah kures nutfah nubuah apalagi saya pernah menyampaikan di suatu kesempatan sebelum jadi ketua PBNO bahwa para kakak itu adalah Durya Wali Songo yang sudah tidak ngopeni catatan silsilah nasab sudah campur baur dengan masyarakat Jawa dan memang konsekuensi hidup di Jawa ya harus Jawa hidup di Jawa kok ngadromi itu kan jadi gak enak hidup Jawa Jawa jadi hidup di Jawa nyamani kandromi itu kan jadi jawa saja sebenarnya ini yang tidak dipahami oleh para Hbib dari ceramah Gus Yahya sebagai ketua PBNO terkait dengan diskursus ke nasaban ini sehingga sebenarnya Gus Yahya satu sisi mengingatkan bagaimana tidak jatuh pada diskursus nasab di sisi lain para Hbib itu juga harus membaca di darah KK Jawa itu ada nutfah nubwah yang harus dihargai oleh para Hbib jangan arogan di depan KK Jawa sebenarnya Gus Yahya ingin ke sana sebenarnya tapi oleh beberapa orang yang kelihatannya dekat dengan Gus Yahya justru seolah-olah pernyataan Gus Yahya itu adalah sebuah pernyataan yang membela kenasaban Hbib tanpa ada keutamaan yang lain padahal disitu Gus Yahya jelas-jelas setelah berbicara kenasaban mencontoh pada ulama lokal istilah lahum kures itu kan sebenarnya sindiran keras untuk para Hbib untuk tidak memandang secara understimate secara rendah kepada para KK lokal karena KK lokal itu di dalam dirinya ada nutfah nubuah ada nutfah nubuah cipratan dari darah nabi yang disitu memiliki rahasia keutamaan dan mahnit yang sebenarnya sangat berpengaruh bagi siapapun yang memiliki nutfah nubuah dalam pengembangan ribumisasi Islam di Nusantara ini baik saya kira reflektif saja untuk mengisi waktu senggang dan santai kurang lebihnya minta maaf jadi seperti itu sangat-sangat luar biasa sekali dari narasi yang telah dia ungkapkan dari sebuah pemahaman yang telah dia miliki yang telah ditangkap oleh masyarakat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Habib itu ranahnya berbeda dengan kita ataupun makom posisinya berbeda hal tersebut Alhamdulillah semenjak ada tesis G.I.W.D.U.S. Al-Bantani semenjak ada sebuah kritikan-kritikan Alhamdulillah masyarakat sedikit demi sedikit saya juga merasakan bahwa hal ini sudah luntur seperti itu hal ini sudah membuat masyarakat Alhamdulillah cerdas dan disini untuk teman-teman sekalian saya pahami seperti itu dari fenomena yang ada dari apa yang telah dipahami oleh masyarakat seperti itu jadi hal ini saya kira sangat luar biasa efek dan manfaat dari adanya kritikan adanya bantahan atau adanya sebuah tesis seperti itu dan hal ini perlu juga kita perhatikan bahwa nasab bukan sebuah hal yang perlu kita bangga-banggakan seperti itu karena kita tahu masyarakat mesti sadar pula bahwa di dalam nasab ini ini sudah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita mau dilahirkan dari rahim siapa kita tidak bisa memilih dan hal itu harus kita pahami secara betul-betul dan itu teman-teman sekalian yang saya melihatkan orang-orang yang membanggakan nasab ya berarti mereka berarti mereka saya kira tidak pernah mengenyam atau masih belum membaca sebuah nasihat-nasihat dari sebuah apa namanya dari sebuah perkataan para alim ulama seperti itu yang di dalam hal itu ulama banyak mengunggapkan jangan sampai mengandalkan nasab atau membangga banggakan nasab membangga banggakan dan hal tersebut banyak dijelaskan oleh kiai kita dan itu teman-teman sekalian yang saya muliakan yang saya banggakan yaitu yang saya pahami dari apa yang telah tercantum dalam judul yang telah ada sukses kiai Yahya Khalil Setakub dan kiai Imardin membentuk doktrin imamah doktrin imamah entah doktrin ini dari siapa masyarakat ke masyarakat atau siapa ke siapa tapi yang saya rasakan ya ini ada seperti itu ungkapan masyarakat yang telah saya apa namanya tahu ya bahwa ranahnya berbeda seperti ini berbeda dan kamu jangan sampai seperti ini seperti ini dan itu sekarang lutur teman-teman Alhamdulillah dan mungkin itu ya manfaat yang saya rasakan dan mungkin itu sebuah hal yang ada dibalik adanya polemik ini banyak sebuah masalah-masalah yang telah ada seperti itu jadi mungkin itu saja semoga teman-teman dapat memahami kurang lebihnya apabila Al-Fakir atau Fisal ada sebuah pemahaman atau sebuah perkataan yang peliru atau sebuah ungkapan yang salah paham Al-Fakir Muhammad ya itu itu ya dan apabila ada sebuah sikap akhlak kami yang tidak baik kami menyampaikan seperti ini semata-mata hanya menyampaikan apa yang telah kami rasakan apa yang telah kami pahami seperti itu dengan pahaman yang sekirah seperti itulah itu saja terima kasih terima kasih terima kasih